Segera DGTV Datangnya musim penghujan tahun ini membuat sejumlah wilayah di Indonesia mengalami perubahan siklus Dari panas ke musim dingin atau penghujan, hal ini harus dihadapi oleh sejumlah warga tak hanya banjir yang melanda Namun serangan nyamuk Aedes Aicepti atau demam berdarah Guna mengatasi mengawabannya penyakit demam berdarah tersebut, warga harus mengecek dan membersihkan serta menutup setiap ada genangan air di tempat nyamuk bisa berkembang biak Untuk mengantisipasi penyebaran virus demam berdarah, seluruh caleg partai di tanah air diminta gencar, melakukan fogging atau pengasapan Seperti di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pengasapan disambut antusias warga lantaran di Desa Siwaluopu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Rentan terhadap demam berdarah Dalam rangka menunjukkan kepedulian bahwa partai penduduk berduduk dengan lingkungan, berduduk dengan kesehatan Sehingga masa akhir ternilai dari demam berdarah Saat ini terindu dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat yaitu melakukan fogging Ini salah satu bukti nyata yang sekarang lagi kita gelapkan seluruh Indonesia Kita hanya mau mendukung apa yang menjadi komitmen partai terhadap masyarakat Langkah ini tentu sejalan dengan visi misi yang diusung partai perindokrisi dan hari tanul sejitio ini Dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat yang sehat Tim Liputan Ainews melaporkan Dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat yang diusung partai terhadap 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 masyarakat terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat terhadap masyarakat terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarakat yang diusung partai terhadap masyarak